Hai semuanya, perkenalkan nama saya Odelia Bernadette Butar-Butar, nama saya 1810912220018. Saya adalah mahasiswa program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Kambung Mangkurat, Angkatan 2018. Video ini adalah video kesebelas untuk mata kuliah penulisan ilmiah. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai penulisan daftar pustaka menggunakan aplikasi. Untuk penjelasannya yang lebih lanjut, silakan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai cara download dan install aplikasi Mendeley. Pertama, kita membuka alamat website dari Mendeley, yaitu www.mendeley.com Lalu, klik pilihan menu Create a Free Account. Lalu, setelah itu, kita mengisi apa yang perlu diisi. Maksudnya itu, kita mengisi seperti email, nama pertama, nama terakhir, dan juga password. Setelah itu, ikuti beberapa langkah selanjutnya, dan akan muncul pilihan download Mendeley for desktop, dan klik pilihan tersebut. Lalu, setelah itu, tunggu sampai proses downloadnya selesai, kemudian aplikasi pun dapat diinstall. Lalu, yang kedua yaitu mengenai cara install dari aplikasi Mendeley. Pertama, kita buka terlebih dahulu installer untuk aplikasi Mendeley tersebut yang telah di-download sebelumnya. Setelah itu, ikuti dan lakukan perintah yang ada, seperti halnya dalam menginstall aplikasi-aplikasi lainnya. Lalu, tunggu sampai proses penginstall selesai, dan aplikasi pun dapat digunakan. Nah, sebelum masuk pada materi mengenai cara membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu citasi dan daftar pustaka. Jadi, citasi merupakan rujukan terhadap suatu buku, artikel, halaman web, atau publikasi lain dengan rincian yang cukup untuk secara unik mengidentifikasi sumber tersebut. Nah, dapat dilihat pada gambar yang ada di slide, terdapat beberapa citasi di akhir maupun di tengah paragraf yang menunjukkan suatu rujukan terhadap hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu, daftar pustaka itu biasanya terdapat pada akhir dari suatu buku atau pada akhir suatu artikel jurnal atau makalah. Entry disusun sesuai urutan kutipan di dalam teks atau secara alfabetis. Nah, contoh daftar pustaka dapat dilihat di gambar yang ada di slide. Lalu, saya akan menjelaskan juga mengenai cara penulisan daftar pustaka. Jadi, cara penulisan daftar pustaka sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada Harvard Style dan yang kedua itu adalah Vancouver Style. Nah, yang pertama itu mengenai Harvard Style. Dalam Harvard Style, penulisan nama penulis dilakukan secara alfabetis. Maksudnya di sini yaitu urutan dalam daftar pustaka tersebut sesuai dengan urutan abjad, yaitu dari A sampai Z. Lalu, yang kedua mengurutkan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Yang ketiga, jika terdapat publikasi dari penulis yang sama, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun publikasi. Yang keempat, jika publikasi tersebut berada dalam tahun yang sama dengan penulis yang sama, maka publikasi tersebut ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya yang berada tepat di belakang tahun. Dan yang kelima, proses penulisan tersebut, proses penulisan dalam poin empat, juga berlaku ketika menuliskan citasi dalam naskah tulisan. Lalu, yang kedua yaitu mengenai Harvard Style. Pada Harvard Style, biasanya menggunakan bulat angka. Lalu yang kedua, angka tersebut menjadi rujukan dalam citasi sebuah karya tulis yang dibuat. Yang ketiga, nomor rujukan atau referensi yang ada di dalam karya tulis itu harus sama dengan urutan penulis yang ada di dalam daftar pustaka. Yang keempat, tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan. Dan yang kelima, nama tidak perlu diurutkan berdasarkan alfabetis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat citasi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi EndNote. Jadi, EndNote adalah paket perangkat lunak manajemen referensi komersial yang digunakan untuk mengelola bibliografi atau daftar pustaka dan referensi saat menulis esai atau artikel. Nah, gambar yang di dalam slide tersebut merupakan tampilan awal jika kita membuka aplikasi EndNote. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat daftar pustaka dan citasi menggunakan aplikasi EndNote. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat file baru. Seperti tampilan yang ada di dalam slide, kita membuat file baru dan kita simpan di tempat yang kita ingin simpan. Misalnya di dokumen, di data D, maupun di tempat lainnya yang ada di perangkat kita. Lalu selanjutnya, kita membuat daftar referensi. Yang pertama harus dilakukan, seperti pada gambar yang pertama, kita mengklik tombol reference yang ada di atas. Lalu, setelah itu akan muncul kotak dialog seperti gambar. Dan kita klik kanan, lalu pilih menu new reference yang terdapat pada gambar yang kedua. Setelah memilih untuk membuat daftar referensi baru, yaitu dengan mengklik new reference, maka akan muncul kotak dialog seperti yang ada di foto yang pertama atau gambar yang pertama. Dan di situ dapat kita pilih tipe referensi yang akan kita masukkan daftar pustakanya. Ada pilihan buku, ada pilihan jurnal, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat daftar pustaka dari sebuah jurnal. Nah, setelah itu, pada gambar yang kedua dapat dilihat hal-hal yang perlu kita isi jika kita memilih untuk membuat daftar pustaka dari sebuah jurnal. Ada penulis, tahun, judul, nama jurnal, volume, isu, halaman, dan halaman awal. Nah, hal-hal tersebut perlu kita isi sesuai dengan referensi yang kita dapatkan yang kita ingin masukkan menjadi daftar pustaka. Nah, setelah mengisi kotak dialog sebelumnya, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di slide ini jika sudah selesai membuat sebuah daftar pustaka. Nah, hal yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengatur cara penulisan dari daftar pustaka. Di gambar tersebut terdapat pilihan unnotate. Nah, di situ dapat kita pilih, kita mau menyusun daftar pustaka tersebut sesuai style apa, misalnya dengan Harvard ataupun Vancouver. Setelah mengatur cara penulisan, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengsinkronisasikan unnotate ke file word yang kita buat. Nah, yang pertama perlu dilakukan, seperti pada gambar, kita klik menu tools, lalu pilih cite while you write, yang dalam kurung C, W, Y, Y, W, lalu ada pilihan insert selected citation atau dengan menekan alt plus 2. Setelah mensinkronisasikan unnotate ke file word, maka tampilan unnotate di word pun akan menjadi seperti yang ada di gambar. Nah, begitulah cara membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi unnotate. Nah, itulah pembahasan dari materi penulisan daftar pustaka menggunakan aplikasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman. Mohon maaf juga bila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun kekurangan dalam video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video yang selanjutnya. Daaah!